Pendekar Sakti Suling Puala bagian 69 Kenangan masa lalu Tio Bun Yang telah tiba di kota Kang Si Langsung ke markas Ngo Tokau Kedatangan sangat mencengangkan Ngo Tokau Chu dan Giyok Cheng Namun juga membuat mereka gembira adik Bun Yang Panggil Ngo Tokau Chu kakak Bun Yang Wajah Ma Giyok Cheng berseri-seri Kakak Ling Chu Sahut Tio Bun Yang sambil memandang mereka Adik Giyok Cheng Adik Bun Yang duduklah ucap Ngo Tokau Chu sambil tersenyum Tio Bun Yang duduk Ngo Tokau Chu menatapnya seraya bertanya Bagaimana? Engka sudah berhasil mencari Goat Mio? Tio Bun Yang menggelengkan kepala Belum Sahutnya sambil menatap Ma Giyok Cheng Aku kemari karena ada sedikit urusan dengan adik Giyok Cheng Ada urusan apa gadis itu tertegun Kue E. Tengan ternyata ketua Kui Bin Pang Tio Bun Yang memberitahukan Ayahmu mengutuskannya untuk membunuh Litsuseng Namun muncul Bu Cheng Sianli Maka Litsuseng dan lainnya selamat Kemudian aku pun muncul sana Aku menyaksikan pertarungan Kue E. Tengan dengan Bu Cheng Sianli Akhirnya pemuda itu kabur Oh Ma Giyok Cheng terbelalak Dia pasti ke rumah Setelah dia kabur Bu Cheng Sianli mengatakan bahwa dia adalah ketua Kui Bin Pang Ujar Tio Bun Yang Kenapa Bu Cheng Sianli mengatakan begitu? Tanya Ngo Tokau Chu heran Itu berdasarkan ilmu pukulannya Tio Bun Yang memberitahukan Bu Cheng Sianli menduga ilmu pukulan itu adalah Pekut Inset Siang Yang hanya dimiliki oleh ketua Kui Bin Pang Oh Oh Ngo Tokau Chu Manggut-Manggut Maka engkau segera mengejarnya? Ya, sahut Tio Bun Yang melanjutkan Aku pernah mendengar tentang Kue E. Tengan dari adik Giyok Cheng Karena itu aku langsung berangkat ke rumah menerima Engkau bertemu ayahku Tanya Ma Giyok Cheng terkejut Ya, Tio Bun Yang menganggut engkau Wajah gadis itu berubah pucat engkau Engkau mencelakai ayahku Aku sudah tahu bahwa menerima adalah ayahmu Bagaimana mungkin aku mencelakainya Tio Bun Yang? Tersenyum getir dan menambahkan Kue E. Tengan tidak kembali ke sana Ayahmu dan aku pun sepakat untuk saling membantu Saling membantu Maggiok Cheng tertegun Saling membantu dalam hal apa aku Kemari membujukmu pulang Sedangkan ayahmu akan menahan Kue E. Tengan Apabila dia kembali ke sana Tio Bun Yang membentahukan secara jujur Kakak Bun Yang Tegas Ma Giyok Cheng Aku tidak mau pulang Pokoknya aku tidak mau pulang Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menatapnya Ayahmu sangat rindu kepadamu Maka engkau harus pulang Tidak Aku tidak mau pulang Kalau aku bertemu pemuda itu Ayahku pasti menjodohkan ku kepadanya Ujar Ma Giyok Cheng Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menghela nafas panjang Yang mengatakan itu siapa itu Itu Ma Giyok Cheng tergagap Itu cuma dugaan saja Nah Itu berarti belum tentu Ayahmu akan berbuat begitu kan Ujar Tio Bun Yang sesungguhnya Ayahmu sangat menyayangimu Kesalahannya hanya ingin memperalat Kue E Teng An saja Kakak Bun Yang Ma Giyok Cheng Menundukkan kepala adik Giyok Cheng Ujar Ngero Tokau Ju Tersenyum titik Engkau harus menuruti perkataan Bun Yang Jangan membuatnya kecewa Tapi Tapi Sahut Ma Giyok Cheng Aku tidak mau bertemu Kue E Teng An Aku merasa seram padanya Sebab kadang-kadang Sepasang matanya Menyorotkan sinar aneh Jangan khawatir ujar Tio Bun Yang berjanji Aku pasti melindungimu Percayalah Baiklah Ma Giyok Cheng Mengangguk aku Ikut engkau pulang Terima kasih Adik Giyok Cheng Ucap Tio Bun Yang girang Loh Ma Giyok Cheng Tertawa geli Kenapa engkau mengucapkan terima kasih Kepadaku Engkau bersedia ikut aku Puiang Berarti aku tidak mengecewakan harapan ayahmu Tio Bun Yang memberitahukan Kakak Bun Yang Ma Giyok Cheng Menghela nafas panjang Padahal hatimu sedang rusah Masih bisa memikirkan Kepentingan orang lain itu pun Karena ayahmu bersedia membantuku Sahut Tio Bun Yang Ayuhlah Mari pulang sekarang Ma Giyok Cheng Mengangguk Mereka berdiri lalu berpamit Kepada Ngo Tokau Ju Yang baik hati itu Adik Bun Yang Ujar Ngo Tokau Ju Apabila engkau sempat Kunjungilah aku ya Tio Bun Yang Manggut-manggut Adik Giyok Cheng Pesan Ngo Tokau Ju Nasihatilah ayahmu Agar tidak melakukan kejahatan lagi ya Kakak Lin Chu Ma Giyok Cheng menangguk Aku pasti menasihati ayah O0DW 0OO Betapa gembiranya Menterima ketika melihat Tio Bun Yang datang bersama Ma Giyok Cheng putrinya Anakku Ayah Ma Giyok Cheng mendekat di dada Menterima ayah Nak menerima membelainya Syukurlah engkau sudah pulang Ayah Ayah rindu sekali Kepadamu ayah Ma Giyok Cheng terisak-isak Jangan menangis Sayang ucap menerima Sambil tersenyum Mulai sekarang Engkau tidak boleh meninggalkan Ayah lagi Tapi ayah pun harus berjanji Berjanji apa Tidak boleh melakukan kejahatan lagi Dan tidak boleh menjodohkanku Kepada Kue E.Tengan Baik Ayah berjanji Paman Tanya Tio Bun Yang mendadak Apakah Kue E.Tengan Sudah berada di sini Dia sama sekali Belum kemari Sahut menerima Mungkin dia tidak kemari lagi Ak-a-a-a-keluh Tio Bun Yang Kalau begitu Aku harus kemana mencarinya Kakak Bun Yang Ujar Ma Giyok Cheng menahannya Mungkin dia takut kepadamu Maka tidak begitu cepat kemari Oleh karena itu Alangkah baiknya Engkau tinggal di sini dulu Tapi Tio Bun Yang mengerutkan kening Bun Yang menerima tertawa gembira Apa yang dikatakan putriku memang masuk akal Lebih baik engkau tinggal di sini dulu Siapa tahu Kue E.Tengan akan muncul Menterima berkata demikian Tidak lain hanya bermaksud menahannya Karena ia memang Sangat menyukainya Tapi Bukankah aku akan mengganggu Paman dan adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Kakak Bun Yang Kue E.Tengan akan menerima Tidak menerima Kenapa engkau menjadi sungkan aku Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku sangat mencemaskan Goat Nio Kue E.Tengan entah menyukapnya Dimana jangan cemas Kakak Bun Yang Menatapnya lembut Mudah-mudahan engkau Cheng akan berkumpul Kembali dengan Goat Nio Terima kasih ucap Tio Bun Yang Tio Bun Yang tinggal di rumah menteri itu Sungguh mengembirakan Ma Giyok Cheng Sehingga wajah gadis itu Selalu tampak cerah ceria Namun wajah Tio Bun Yang malah semakin murung Karena Kue E.Tengan belum muncul Kakak Bun Yang Ujar Ma Giyok Cheng ketika mereka Berdua berada di taman bunga Bagaimana kalau engkau mengajarku Ilmu pedang tingkat tinggi Jadi aku bisa menjaga diri Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Aku sedang gelisah kakak Bun Yang Ma Giyok Cheng memandangnya penuh harap Tio Bun Yang berpikir sejenak Kemudian mengangguk Baiklah Mulai sekarang aku akan mengajar Mului Tian Kiam Hoat Ilmu pedang petir kilat Yaitu ilmu pedang andalamit Sin-sin mi Neneku Terima kasih Kakak Bun Yang ucap Ma Giyok Cheng girang Terima kasih Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menatapnya Sambil berkata sungguh-sungguh Engkau harus belajar dengan giat Sebab ilmu pedang Lui Tian Kiam Hoat Sangat lihai dan dasyat Setelah menguasai ilmu pedang itu Engkau bisa melindungi ayahmu Jadi ayahmu tidak usah Mencari kepala pengawal lagi Hai 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 Ma Giyok Cheng tertawa geli Aku yang akan menjadi kepala pengawal Memang harus begitu Tio Bun Yang manggut-manggut Dan mulai mengajar gadis itu Ilmu pedang Lui Tian Kiam Hoat Setelah Ma Giyok Cheng Berhasil menguasai ilmu pedang tersebut Tio Bun Yang mengajarnya Lui Tian Kiam Hoat Ilmu pedang pusing tujuh keliling Ciptaan ayahnya Waduh uuh keluh Ma Giyok Cheng Kenapa jadi pusing menyaksikan Engkau memainkan ilmu pedang itu Adik Giyok Cheng Sahut Tio Bun Yang serius Ini adalah ilmu pedang Cip Lui Tian Kiam Hoat yang sangat dasyat Engkau harus belajar dengan giat Karena tidak gampang mempelajari ilmu pedang ini Ya Ma Giyok Cheng memandangnya Ya Ma Giyok Cheng mengangguk Ilmu pedang ini ciptaan ayahku Tio Bun Yang memberitahukan sekaligus berpesan Kalau tidak dalam bahaya Janganlah engkau mengeluarkan ilmu pedang ini Ya Ma Giyok Cheng mengangguk Tio Bun Yang mulai mengajar gadis itu Lui Tian Hoat Dan di saat itulah muncul Menerima sambil tertawa-tawa Ayah panggil Ma Giyok Cheng Paman panggil Tio Bun Yang sambil memberi hormat Hahaha menerima terus tertawa Kelihatannya gembira sekali Bagus Bagus ayah Tidak usah mencari kepala pengawal Cukup engkau saja Betul Ayah Ma Giyok Cheng mengangguk Aku bisa melindungi ayah Percayalah tentu ayah Percaya Menterima tersenyum Siapa yang mengajarmu Ya kan ayah Wajah Ma Giyok Cheng memerah Hahaha menerima tertawa gelap Ayolah Kalian teruskan saja Ayah mau ke dalam Menterima berjalan ke dalam rumah Tio Bun Yang memandang punggungnya Sambil mengnafas panjang Sebetulnya tidak jahat Hanya saja Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Dan melanjutkan Terlampau berambisi Adik Giyok Cheng Engkau harus berusaha Membujuk ayahmu Agar mau mengundurkan diri Kalau tidak Aku khawatir Ayahku akan mati Dibunuhkan kira-kira Begitulah Baik Aku akan berusaha Membujuknya Agar mengundurkan diri Dari jabatannya Ayahku sudah mulai tua Maka sudah waktunya hidup tenang Tak terasa sudah Sebulan Tio Bun Yang tinggal Di rumah menerima Namun Kwe E Teng An Masih belum muncul Itu membuat hati Tio Bun Yang makin kacau Sedangkan Magiok Cheng Telah berhasil Menguasai ilmu Pedang Ciplon Tiam Hoat Memang harus diakui Gadis itu Sungguh cerdas sekali A-a-a-a-keluh Tio Bun Yang Ketika duduk Dekat taman bunga Kakak Bun Yang Magiok Cheng Mendekatinya Kenapa engkau Melamun di sini aku Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Sudah sebulan aku tinggal di sini Tapi Kwe E Teng An Masih belum muncul Mungkin dia tidak kembali ke sini Kakak Bun Yang Ujar Magiok Cheng lembut Engkau harus sabar Coba tunggu beberapa hari lagi ya Tio Bun Yang menganggup Ia menunggu lagi beberapa hari Namun Kwe E Teng An Yang ditunggu-tunggunya Tetap tidak muncul Sehingga membuatnya yakin Bahwa Kwe E Teng An Tidak akan kembali ke rumah Menterima Maka hari ini juga Ia berpamit Paman Aku Bun Yang Menterima menatapnya Kemudian menghela nafas panjang Aku tahu Engkau mau pergi Bukannya Tio Bun Yang menganggup Aku mau mohon pamit Kakak Bun Yang Wajah Magiokce langsung berubah murung Engkau Engkau sudah mau pergi ya Aku harus pergi mencari Kwe E Teng An Ujar Tio Bun Yang Sudah sebulan lebih Aku tinggal di sini Tapi dia tidak muncul Berarti dia tidak akan kemari lagi Kakak Bun Yang Air Mati Magiok Cheng mulai meleh Kapan engkau akan kemari lagi Apabila ada kesempatan Aku pasti kemari menengokmu Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Kini kepandayanmu sudah tinggi Mampu menjaga diri dan melindungi ayahmu Kakak Bun Yang Magiok Cheng menatapnya dengan mati sayu Aku Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku tidak bisa terus tinggal di sini Aku harus pergi mencari Kwe E Teng An Sebab dia yang menculik Goat Nio Kakak Bun Yang Engkau sungguh setia Alangkah senangnya Kalau aku jadi Siangkoan Goat Nio Adik Giyok Cheng Tio Bun Yang menatapnya lembut Aku telah menganggapmu sebagai adikku sendiri Tentu berbeda Potong Magiok Cheng Aku adalah Magiok Cheng Bukan Siangkoan Goat Nio Maka Engkau pasti menganggap diriku sebagai bayangan lewat saja adik Giyok Cheng Engkau jangan berkata begitu Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Baiklah Aku Mohon diri Sampai jumpa Tio Bun Yang melangkah pergi Begitu sampai di luar ia langsung melesat pergi menggunakan gingkang Kakak Bun Yang Kakak Bun Yang teriak Magiok Cheng memanggilnya dengan air matu berderai-derai Ak-a-ah menterima menghela nafas panjang Kemudian mendekati putrinya seraya berkata Nak, dia pasti kemari lagi kelak Ayah Magiok Cheng mendekap di dada menterima dia Dia tidak akan kemari lagi dia Dia Nak menterima terus menghibur putrinya percayalah Dia pasti kemari kelak Ak-a-ah keluh Magiok Cheng Kakak Bun Yang Kakak Bun Yang Di halaman rumah di Pulau Hanghuang tampak beberapa orang sedang duduk-duduk sambil bercakap-cakap Mereka adalah Siekeng Hau, Li Ailing, Kam Herian dan Luwisan A-a-ah mendadak Kam Herian menghela nafas panjang Entah bagaimanapun yang apakah dia sudah berjumpa dengan Goat Nio Aku yakin dia belum berjumpa Goat Nio sahut Luwisan sambil menggeleng-gelengkan kepala Kalau dia sudah berjumpa dengan Goat Nio, mereka berdua pasti pulang kemari Kita berada di pulau ini Sama sekali tidak tahu bagaimana kabarnya Ujar Siekeng Hau dan menambahkan Kita pun tidak tahu bagaimana keadaan Yo Kiam Heng dan Kuantian Him Juga tidak tahu apakah Toan Bengkiat dan lainnya sudah tiba di Thaili atau belum Toan Bengkiat dan lainnya pasti sudah tiba di Thaili Sahut Li Ailing, kemudian keningnya berkerut Yang mencemaskan adalah Yo Kiam Heng dan Kuantian Him Sebab mereka berdua kembali ke markas Kui Bin Pang Apabila ketua Kui Bin Pang mencurigai mereka Mereka berdua pasti celaka Sambung Siekeng Hau Ak-a-ah Kita tidak bisa membantu apa-apa yang ahli Ailing tersenyum Entah kapan kita akan diperbolehkan ke Tionggoan Kalau Bun Yang dan Goat Mio tidak pulang kemari Jangan harap kita bisa ke Tionggoan Ujar Kam Hetian Bagaimana kalau kita berunding dengan Taman Chia Hiong dan kedua orang tua kuusul Li Ailing Percuma, Siekeng Hau menggeleng-gelengkan kepala Tidak mungkin kita diizinkan pergi ke Tionggoan Lalu kita harus bagaimana tanya Li Ailing kesal Omi Tohuk terdengar suara sahutan halus Lebih baik kalian jangan meninggalkan pulau siapa Li Ailing menengok kesana kemari Omi Tohuk tampak sosok bayangan melayang turun di hadapan mereka Yang ternyata Tai Li Lo Cheng Hah? Padri tua Mereka berempat segera bersujud di hadapan Tai Li Lo Cheng Omi Tohuk ucap Padri Tua Itu Sambil Tersenyum Bangunlah Mereka berempat lalu bangun Di saat bersamaan munculah Sem Gan Sin Kei, Kim Sia Su Seng dan Kaohun Bi Jin Hahaha Sem Gan Sin Kei tertawa geli padri tua Angin apa yang meniutmu kemari tentunya bukan angin topan Sahut Kai Lo Cheng sambil tersenyum Aku kemari atas kemauanku sendiri Tidak tertiup maupun terdorong oleh angin apapun Lohi hai hai Kaohun Bi Jin tertawa cekikikan kepala gundul Kepalamu makin mengkilap aja Lohi Tohuk sahut Tai Li Lo Cheng Tentunya tidak akan lebih mengkilap dibandingkan dengan wajahmu Hai 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 Kaohun Bi Jin tertawa lagi Tumben, kepala gundul mau bergurau hari ini Jangan-jangan langit sudah hampir runtuh Jangan khawatir Tai Li Lo Cheng tersenyum Selagi Kaohun Bi Jin masih hidup di kolong langit Langit tidak akan runtuh Kalau begitu, engkau anggap diriku ini kepala gundul Lati yang yang menahan langit Agar tidak runtuh Tanya Kaohun Bi Jin sambil melotot Omito Hoop Tai Li Lo Cheng tersenyum Kira-kira begitulah dasar kepala gundul Cha Chi Kaohun Bi Jin Setiap kali kemari pasti cari gara-gara Omito Hoop ucap Tai Li Lo Cheng Aku kemari tidak bermaksud cari gara-gara Melainkan hanya mengunjungi kalian Oh, ya Kaohun Bi Jin tertawa nyaring Tai Li Lo Cheng mengunjungi kami Sungguh luar biasa padri tua Ujar Sem Gan Sin Ki Mari kita ke dalam bercakap-cakap Jangan membuang-buang waktu disini Omito Hoop Tai Li Lo Cheng mengangguk Mereka melangkah ke dalam Tio Tai Seng, Tio Chia Hiong dan lainnya Menyambut kedatangan Tai Li Lo Cheng dengan penuh kegembiraan Hahaha Tio Tai Seng tertawa gelap Selamat datang, Lo Cheng Omito Hoop sahut Tai Li Lo Cheng Terima kasih atas penyambutan kalian Aku gembira sekali Lo Cheng Tio Chia Hiong dan Lin Cheng In memberi hormat Hahaha Tai Li Lo Cheng tertawa Kalian berdua semakin mesra saja Ideh seru Kaohun Bi Jin Kepala gundul tau mesra lo Sungguh luar biasa Omito Hoop Tai Li Lo Cheng tersenyum Lo Cheng Kim Siao Seng menatapnya kedatangan Lo Cheng kali ini Sudah ku katakan tadi Aku kemari hanya mengunjungi kalian Ujar Tai Li Lo Cheng Sama sekali tiada urusan lain Lo Cheng, bagaimana kabarnya Rimba persilatan tanya Kim Siao Seng Biasa-biasa saja Jawab Tai Li Lo Cheng Habis gelap pasti terbit terang Begitulah, kalau begitu Kim Siao Seng menghela nafas panjang Bon Yang masih belum berkumpul dengan putri kami Jangan khawatir ujar Tai Li Lo Cheng Putri kalian pasti akan berkumpul kembali dengan Bon Yang Terima kasih Lo Cheng ucap Kim Siao Seng Omito Hoop ucap Tai Li Lo Cheng dan bertanya Bagaimana keadaan kalian selama ini baik-baik saja Baik-baik saja, jawab Tio Tai Seng Tapi, Omito Hoop Tai Li Lo Cheng menatapnya Telah terjadi sesuatu di sini ya Tio Tai Seng menutur tentang kejadian penyerbuan pihak Kui Bin Pang Tai Li Lo Cheng mendengarkan dengan penuh perhatian Omito Hoop ucapnya dan melanjutkan Syukurlah mereka telah sembuh kepala gundul Kaohun Bijin menatapnya tajam Setahuku engkau muncul pasti ada urusan penting Tidak mungkin hanya mengunjungi kami Itu tidak mungkin, Omito Hoop ucap Tai Li Lo Cheng Entah apa sebabnya, hatiku seakan menyuruhku kemari Namun, sungguh mengherankan di sini tidak ada kejadian apa-apa Lo Cheng mendadak luwisan bangkit dari tempat duduknya Gadis itu menghampiri Tai Li Lo Cheng lalu Mengeluarkan suatu benda dan diserahkan kepada padri tua itu Ada seorang jarawati tua menitip tusuk konde ini untuk lo Cheng Haa-haa Tai Li Lo Cheng terbelalak ketika pelihat tusuk konde itu Giyok cha, tusuk konde kumala Haa-haa serunya Dengan tangan agak gemetar Tai Li Lo Cheng menerima tusuk konde itu Bahkan matanya pun tak berkaca-kaca Omito Hoop Inilah dosaku, apa yang terjadi itu sungguh mencengangkan Tio Tai Seng, Sem Gan Sin Kei, Kim Siao Su Seng, Kau Hun Bi Jin dan lainnya Hai-hai-hai Kau Hun Bi Jin tertawa cekikikan memecahkan keheningan Kepala gundul Ternyata engkau punya kenangan manis dan pahit Hai-hai-hai-hai Omito Hoop, Tai Li Lo Cheng menggeleng-gelengkan kepala Kemudian memandang Lu Wisan Fraya bertanya Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja biarawati tua itu kelihatan baik-baik saja Pada jawab Lu Wisan dan menambahkan Tapi ketika menyerahkan tusuk konde ini, biarawati tua itu tampak sedih sekali Ah-ah-ah keluh Tai Li Lo Cheng sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku telah berdosa terhadapnya Aku, hai-hai-hai Kau Hun Bi Jin tertawa Kepala gundul Apakah pemilik tusuk konde itu mantan kekasih Bu Omito Hoop, Tai Li Lo Cheng? Memang tidak salah, dia adalah kekasihku yang sangat setia Dia, dia bahkan menjadi biarawati Lo Cheng, ujar Sem Gan Sin Kei Bolehkah dituturkan mengenai kisah cinta itu? Ah-ah-ah-ah Tai Li Lo Cheng menghela nafas panjang Semua itu telah berlalu Tiada gunanya diceritakan Kepala gundul Desak Kao Hun Bi Jin Ceritakanlah agar engkau merasa ringan terhadap dosamu Kalau tidak, engkau harus terus memikirkan dosa itu lho betul Sambung Sem Gan Kin Kei Kalau tidak diceritakan Dosa itu harus dipikul sampai ke pintu sorga Dan akhirnya engkau pasti dilempar ke dalam neraka Omito Hoop, Tai Li Lo Cheng menggeleng-gelengkan kepala Kemudian menutur Ketika aku berusia sekitar 20 Justru merupakan seorang huo siyo muda yang sangat tampan Suatu hari aku menyelamatkan seorang putri hartawan Putri itu pergi sembahyangan Di tengah jalan dihadang para penjahat yang ingin memperkosanya Putri hartawan itu bernama Peksian Nyo Aku antar dia pulang Tentunya membuat kedua orang tuanya terheran-heran Peksian Nyo segera menceritakan tentang kejadian tersebut Membuat kedua orangnya sangat berterima kasih padaku Dan kemudian aku tinggal di sana Kemudian bagaimana tanya Kao Hun Bi Jin Peksian Nyo membaik sekali terhadapku Dan satu bulan kemudian dia menyatakan cinta kepadaku Aku tidak terkejut Karena aku pun menyukainya secara diam-diam Hai 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 Kao Hun Bi Jin tertawa geli Huo siyo muda jatuh cinta Itu sungguh merupakan dosa berat Kalau itu adalah takdir Maka tidak berdosa Sahut Sen Gan Sien Ke A-a-a-tai Li Lo Cheng menghela nafas panjang Itu memang merupakan suatu dosa berat Sebab aku tinggal di sana Kalau aku tidak tinggal di sana Tentunya tidak akan saling jatuh cinta Beberapa hari setelah saling menyatakan Cinta, aku menghadiahkan sebuah tusuk konde Malah kepadanya, tusuk konde itu Tanya Kim Siao Su Seng Yatai Li Lo Cheng mengangguk Memang tusuk konde ini Beberapa bulan kemudian Aku berpamit kepadanya Karena aku ingin pergi menuntut ilmu Aku berjanji kepadanya Pasti pulang dalam waktu dua-tiga tahun Akan tetapi Aku-aku tidak pernah datang menemuinya lagi Kenapa tanya Kao Hun Bi Jin heran Setelah aku pergi menuntut ilmu lagi Aku tersadar dari kekeliruan itu Tai Li Lo Cheng menghela nafas panjang Maka aku tidak pergi menemuinya Itu agar dia bisa menikah dengan pemuda lain Dua puluh tahun kemudian Secara diam-diam aku ke rumahnya Aku harap dia sudah punya anak dan hidup bahagia Namun tak sangka dia justru tidak ada di rumah Aku bertanya kepada para tetangga di sana Mereka memberitahukan bahwa Pek Sian Nyo sudah menjadi biarawati Namun mereka tidak tahu dia berada di mana Sejak saat itulah aku tidak pernah bertemu dia lagi Kepala gundul Tegur Kao Hun Bi Jin Engkau memang kejam sekali Setelah pergi menuntut ilmu lagi Barulah tersadar Otomatis membuat Pek Sian Nyo hidup merana dan menderita Dosamu bertambah berat Omitohut Dosaku memang berat sekali Ucap Tai Li Loceng sambil memandang Lu Hui San yang telah duduk Apa gelarnya Hong Sim Niko Jawab Lu Hui San Hong Sim, hati hampa Hong Sim, gumam Tai Li Loceng dengan mece basah Aku sungguh berdosa terhadapnya Loceng Lu Hui San memberitahukan Hong Sim Niko kelihatan mengharap sekali kedatangan Loceng Omitohut, jangan menyebut Tomitohut dulu potong Kao Hun Bi Jin Sebab akan menambah dosamu Lebih baik engkau segera pergi menemuinya Kalau tidak, jangan harap engkau bisa berjumpa dengan Seng Buddha Omitohut Tai Li Loceng Manggut-Manggut Kemudian bertanya kepada Lu Hui San Di mana tempat tinggalnya di Kudu Pek Yun N Lu Hui San memberitahukan secara jelas Omitohut Terima kasih mendadak Tai Li Loceng Melesat pergi tanpa pamit Sem Gan Sin Kei, Kim Siao Su Seng dan Kao Hun Bi Jin saling memandang Kemudian Kao Hun Bi Jin menghela nafas panjang Saya berkata, mudah-mudahan kepala gundul itu bertemu Hong Sim Niko Aku, Kao Hun Bi Jin terisak-isak Aku bersimpati dan merasa kasihan kepada Hong Sim Niko itu Tidak disangka Tai Li Loceng punya kenangan itu Sem Gan Sin Kei menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam Cinta, Hihihi Kim Siao Su Seng tertawa terkekeh-kekeh Pengemis bau Teringat kepada mendiang istri ya sastrawan sialan Sahut Sen Gan Sin Kei hurusi istrimu yang menangis itu Jangan menggodaku eh Kim Siao Su Seng segera memandang Kao Hun Bi Jin Istriku, aku menangis sedih Engkau malah tertawa terkekeh-kekeh Tegur Kao Hun Bi Jin sambil melotot Nanti malam engkau tidur di lantai Tidak boleh seranjang denganku Hahaha Sen Gan Sin Kei tertawa tebahak-bahak Rasakan Sastrawan sialan pasti kedinginan malam ini Hahaha OO 0 DW 0 OO Tai Li Loceng Sudah sampai di kudil Pek YUM Ia berdiri di depan pintu kudil itu Dengan kening berkerut-kerut Lantaran hatinya bimbang Ia ingin mengetuk pintu kudil itu Namun hatinya merasa enggan Di saat itulah mendadak pintu kudil itu terbuka Dan tampak dua biarawati berdiri di situ Sian Chai Siari Chai ucap kedua biarawati itu Guru kami mempersilahkan Loceng masuk Omi Tohut titik terima kasih sahut Tai Li Loceng Mari ikut kami ke dalam Loceng ucap kedua biarawati itu sambil berjalan ke dalam Tai Li Loceng mengikuti mereka dengan hati tak tenang Tak lama mereka sudah sampai di ruang meditasi Loceng, silakan masuk ucap kedua biarawati itu Terima kasih Tai Li Loceng masuk ke dalam ruang itu Dan dilihatnya seorang biarawati tua duduk bersilah Kong San Hok ujar biarawati tua itu Engkau sudah datang, duduklah di hadapanku Pelsian Liu, sahut Tai Li Loceng Sambil duduk bersilah di hadapan biarawati tua Aku, aku, sudahlah Hong Sim Nikou Tersenyum lembut Aku sama sekali tidak mempersalahkanmu Sesungguhnya aku yang bersalah Karena tidak kepantas aku jatuh cinta kepada seorang Hu Oseo itu adalah dosaku Tidak, Sian Liu Engkau tidak bersalah Aku yang bersalah Sian Liu, ampunilah aku Tai Li Ceng terisak-isak Kong San Hok kong Sim Nikou tersenyum lembut lagi Engkau sudah tua, namun kenapa masih seperti anak-anak Sian Liu Air matlah, Tai Li Loceng berderai-derai Gara-gara aku, engkau kehilangan masa remajamu Aku, aku berdosa terhadapmu Itu sudah merupakan takdir Hong Sim Nikou menatapnya dalam-dalam Kemudian, kemudian wajahnya berseri seraya berkata Malam itu engkat memeluku, dan aku mendekat di dadamu Bulan pun bersinar terang-benderang Betapa bahagianya aku di saat itu Sian Liu, Tai Li Loceng terisak-isak lagi Tidak seharusnya aku menelantarkanmu Aku, aku, Kong San Hok kong Sim Nikou mulai memandangnya dengan meter redup Namun wajahnya tetap berseri Kini aku pun bahagia sekali sebab engkau masih sempat kemari, Sian Liu Engkau, Tai Li Loceng tersenta dan segera memeriksa nadinya Betapa terkejutnya padri tua itu Ternyata denyut nadi dan detak jantung Kong Sim Nikou sudah lemah sekali Cepat-cepatlah padri tua itu menyalurkan hutbun pan yok sin keng ke dalam tubuh biarawati tua itu Kong San Hok kong Sim Nikou menggeleng-gelengkan kepala Jangan menyianyikan hawa murnimu Sebab sudah waktunya aku pergi Sian Liu, air matel, Tai Li Loceng mulai meleleh lagi Kita, kita baru berjumpa Aku, aku bahagia Ujar Kong Sim Nikou dengan suara mulai lemah Kong San Hok, maukah engkau memelukku seperti malam itu Sian Liu, Tai Li Loceng langsung memeluknya dengan air matel berderai-derai Sian Liu, aku Kong San Hok kong Sim Nikou tersenyum bahagia Engkau tidak berdosa dalam hal ini Relakanlah aku pergi Sian Liu, Tai Li Loceng membelainya Di dalam penitisan, aku pasti memperisterimu Aku, aku pasti mencintai dan mengayangimu Sian Liu, aku berjanji terima kasih Kong San Hok Terima kasih Kong Sim Nikou tersenyum sambil berkata dengan suara yang semakin lemah Kong San Hok, selamat Selamat tinggal, Sian Liu Sian Liu, panggil Tai Li Loceng Namun Hong Sim Nikou tidak menyahut lagi Ternyata nafasnya telah putus Omi Tohut, Guru Guru, kedua biarawati yang berdiri di luar ruangan itu Langsung menjatuhkan diri berlutut sambil menangis sedih Guru Ternyata nafasnya telah berdiri di luar ruangan itu Ternyata nafasnya telah berdiri di luar ruangan itu